Rahasia mokau kau cu jilid sembilan. Tiba-tiba bercahaya sinar matu Yapkei, mendadak teringat olehnya ucapan tikoh, kali ini mokau mengadakan pertemuan di Gunung Malaikat, mendirikan dan menegakkan pula kejayaannya. Kami memilih Suto Atianong dan Suto Akongcu, apa yang sedang kau lamunkan, tanya Cui Giyoktin melihat Yapkei terlongo. Aku memang sudah curiga, namun masih belum yakin, apa yang kau curiga. Aku curiga kalau Giyok siaupun anak buahmu kau, malah bukan mustahil salah satu dari Suto Atianong, berubah muka Cui Giyoktin, tiba-tiba dia genggam tangan Yapkei, katanya, lukamu sakit tidak Yapkei manggut-manggut. Habarnya orang-orang mau kau menggunakan pisau beracun, memang, kalau benar beracun, kenapa luka-lukamu terasa sakit? Jikalau luka-luka kena pisau yang beracun, bekas lukanya tidak akan terasa sakit, hanya terasa lindu dan pati rasa Yapkei tertawa, ujarnya, umpama benar pisau itu beracun, jiwaku takkan mati keracunan. Kenapa karena aku ini orang aneh? Di dalam darahku ada daya kekuatan untuk menolak kadar racun apapun, terutama melenyapkan racun orang-orang mau kau, terbeliak kaget Metu Cui Giyoktin, katanya kurang percaya. Apakah pembawaan sejak lahirmu Yapkei laleng-geleng, ujarnya, baru akhir-akhir ini saja kurasakan, bagaimana bisa demikian karena ibuku dulu adalah salah satu toa kongcu dari mau kau, semakin kaget Cui Giyoktin dibuatnya. Dan sekarang dia sekarang hanya perempuan awam yang tiada bedanya dengan kau. Kini menghabiskan masa tuanya di suatu tempat yang tenang dan pentram. Hanya satu harapannya supaya putra kesayangannya selalu pulang menjenguk dirinya, tapi kau jarang pulang karena masih ada seorang putra lain yang mendampinginya, ujar Yapkei, Sorot matanya tertuju ke tempat jauh pula, katanya kalem, walau putra yang satu ini bukan anak kandungnya, tapi dia lebih berbakti dari anak kandungnya sendiri, dia pun tumbuh seperti dirimu tanya Cui Giyoktin ketari. Seperti pula diriku, dia pun seorang yang aneh, tapi lebih tampan dari aku, tidak cerwek seperti aku pula, aku mengharap kelak aku bisa sering kumpul sama dia, Tiba-tiba Cui Giyoktin tertawa berseri, katanya, aku pun ingin menemuinya, kalau toh dia adalah saudaramu, maka dia pasti seorang yang baik hati pula, tiba-tiba seperti terbayang akan kehidupan masa depan yang penuh harapan dan bahagia, tak tahan dia bertanya, siapakah namanya? Maka Yapkei lantas menyebutkan namanya, Fo'ang Swat. Obat peninggalan Hoa Ciceng ada dua bungkus, satu diminum dan lain dibubuhkan pada luka-luka. Obat yang harus diminum berdaya lamban, tenang tapi menghanyutkan, seakan-akan mempunyai daya penenang, maka lekas sekali Yapkei lantas tidur nyenyak. Waktu dia terjaga pula, hatinya amat gembira, karena rasa sakit pada luka-lukanya sudah berkurang, malah terasakan pula bau bubur yang sudah hampir masak dari luar. Agaknya Cui Giyoktin sedang sibuk di dapur, masak bubur. Sinar surya menyorot masuk dari jendela, angin pagi menghembus sepoi-sepoi, tentunya hari ini cuaca cerah. Yapkei sudah lupakan segala kerisauan hatinya, teriaknya lantang, buburnya sudah matang belum? Lekas tambah tiga mangkok besar untuk aku ya, inilah datang sahutan ini dibarengi dengan tersingkapnya kerai, tahu-tahu sebuah mangkok besar berisi bubur ayam panas mengebul melayang masuk, belang menghantam dinding. Keruan Yapkei melongo. Bubur berceceran di atas dinding terus mengalir turun pelan-pelan. Terdengar seseorang tertawa dingin, dan tahu-tahu sudah muncul di ambang pintu. Ihmi Gaw, setan tangis malam. Dia tetap mengenakan jubah merah lebar dan panjang yang disulami kemang botan warna hitam, kelihatannya mirip sekali dengan sesosok mayat hidup. Mendadak Yapkei. Tertawa. Kepadanya. Sapanya, selamat pagi. Ihmi Gaw menyeringai dingin, katanya, memang kepagian kau bangun, tapi kebetulan malah. Jikalau kau terlambat bangun sekejap lagi, mungkin untuk selama nyatakan siuman lagi, walau tidak kebetulan, kedatanganmu tadi cukup pagi juga, demikian Yapkei balas berolok-olok. Ya, burung yang bangun pagi makan gabah, yang bangun siang makan tahi, jikalau bangunku tidak pagi, bagaimana aku bisa kebetulan kesamplok dengan murid perempuan yang mengkhianati gurunya itu Yapkei menghela nafas, ujarnya, agaknya bangun pagi juga tidak beruntung, jikalau dia bangun siang, masakah sepagi ini dia sudah ketemu setankah sendiri yang harus disalahkan, aku yang disalahkan kalau dia tidak kepincuk oleh ketampananmu, masakah sepagi ini dia sudah keluyuran, kembali ke penginapan itu mencari tahu keadaan Hontin mendeluh dan berdegup keras hati Yapkei. Semalam memang dia pernah tanya cuwi Giyoktin. Sudah tentu dia pun tidak tahu bagaimana sekarang Hontin. Walau Yapkei hanya tanya sambil lalu, tanpa menyalahkan dia, tidak sekalian menolongnya, namun hati terasa amat menyesal, sedikit sedih. Karena Yapkei merasa bersalah dan kurang mampu melindungi orang, maka cuwi Giyoktin pun ikut merasa sedih. Namun tak pernah terpikir dalam benaknya bila orang sepagi ini sudah pergi mencari kabar Hontin. Dia kira Giyoksiow pasti sudah pergi, namun tak terpikir olehnya bahwa aku justru masih tinggal di sana. Yapkei bertanya, Jadi, malam, itu, dia, tidak membunuhmu. Kau kira dia benar-benar hendak membunuhku jadi hanya main-main. Memang, kita hanya bersandiwara, sengaja untuk memberi kesempatan kepadamu untuk menolong tunanganmu itu. Waktu itu kalian sudah tahu kedatanganku begitu kau memasuki halaman rumah, dia lantas tahu kedatanganmu, Yapkei menghela nafas, ujarnya, agaknya aku terlalu rendah menilainya, dia pun menilaimu terlalu rendah. Dia sangka kau pasti sudah mampus, kali ini ternyata kau memang tidak meleset, tapi jikalau siang kuansia usian tidak kau serahkan, sekarang juga kau mampus, kali ini kau salah lihat, lebih baik kau mengerti akan satu hal, coba kau katakan, aku suka membunuh orang, ujarih migau, dan orang yang ingin ku bunuh adalah kau, aku percaya kau bicara dengan jujur, oleh karena itu jikalau siang kuansia usian tidak kau serahkan, aku tidak akan menunggu lagi, lebih baik aku tidak usah mendapatkan dia, namun kau harus ku bunuh lebih dahulu, nah, sekarang ku harap kau pun tahu akan satu hal, ku beri kau kesempatan bicara, aku tidak suka membunuh orang, tapi manusia macam tampangmu menjadi kekecualian, ihmi, kau menyeringai ringin, ajaknya, apakah kau mampu membunuh aku? Sekarang aku tidak bisa, namun dia bisa, sekali tangan Yapke terbalik dan diacungkan, pisau tahu-tahu sudah berada di tangannya, pisau terbang, mengawasi pisau ini, seketika berkerut-kerut muka ih migau, matanya memicing, sudah tentu dia tahu pisau terbang ini merupakan warisan siau litam hoa yang tak pernah luput mengincar sasarannya, Yapke berkata pula, ku harap kau tidak memaksaku turun tangan, sebelum dia turun tangan, setiap, kali, dia, pasti mengeluarkan peringatan ini, aku kenal baik pada pisau ini, ujarih migau kalem seraya menatapnya, lebih baik bila kau mengenalnya, sayangnya, kau bukan siau litam hoa, benar, memang aku bukan, sekarang kau ini manusia tidak berguna, yang terluka parah, untuk membunuh hanjing pun, pisaumu tidak mampu, pisau ini tidak pernah membunuh hanjing, hanya membunuh manusia yang pantas dibunuhnya, aku ingin mencobanya, apa benar dia bisa membunuhku, sembari gelak tawa tau, tauih migauar melejit tinggi ke atas menubruk ke arah Yapke, sepasang tangannya memiliki kepandaian khusus yang benar-benar ahli untuk memunahkan serangan senjata rahasia musuh, tapi spekulasinya kali ini meleset jauh sekali, karena pisau terbang yang satu ini bukan senjata rahasia, pisau ini sebetulnya bukan pisau, namun merupakan suatu kekuatan yang tiada lawan dan tiada sesuatu yang tidak bisa ditembus dan dihancurkan olehnya, begitu sinar pisau berkelebat, badan ih migau yang tengah terapung di tengah udara seketika melorot turun dan jungkir balik, berdentam keras terbanting di lantai, dia tidak sempat menjerit, juga tidak meronta, tanpa meregang jiwa, mendadak seperti sebuah karung layaknya meringkel lemas di lantai tak bergerak lagi, tepat pada tenggorokannya pisau terbang itu menancap, pisau terbang yang tiada keduanya di langit dan di bumi, pisau terbang yang tiada bandingannya, Yapke diam saja duduk di tempatnya, sorot matanya menampilkan mimik yang sukar diraba, seperti kasehan, mendadak pula merasa amat kesepian, memang, membunuh orang bukan suatu hal yang patut dibuat senang, pada saat itulah di luar jendela kumandang tawa cekikikan semerduki cawan burung kenari, itulah tawa siang kuansiausian, pisau terbang yang cepat sekali, demikian pujinya, kalau tawa cekikikannya masih kedengaran di luar jendela, tahu-tahu orangnya sudah melesat masuk ke dalam pintu, ringan dan tangkas, selincah burung walet, Yapke tetap duduk diam di tempatnya, melirik pun tidak kepada orang, kapan dan dimanapun gadis yang satu ini muncul, tidak akan bikin Yapke kaget dan heran lagi, seru siang kuansiausian dengan tepuk tangan, aku memang tidak salah menilaimu, selamanya belum pernah kulihat pisau secepat itu, Yapke mendadak menyentak dingin, kau masih ingin melihatnya aku tidak ingin, aku pun tahu kau takkan membunuhku, kalau siyaulitam hoa tahu kau gunakan pisau itu untuk membunuh gadis sebat tangkera, kau pasti dimarahi, lalu dengan cekikikan dia menambahkan pula, dan lagi, seharusnya kau berterima kasih kepadaku, kalau kemarin aku tidak suruh hoa ciceng meninggalkan obatnya, hari ini belum tentu kau mampu membunuhnya, Yapke tidak bisa menyangkal, tapi aku pun amat berterima kasih kepadamu, ujar siang kuansiausian, yang jelas kau sudah membunuh orang ini demi kepentinganku, kata-kata inilah sana cemetim melecut badan Yapke, meski tahu diri sendiri akan diperalat orang, tetap dia melakukannya juga dengan terpaksa, betapapun hal ini membuatnya mendeluh, kata Yapke dingin, aku sudah membunuh satu orang, tak segan aku membunuh orang lagi, aku percaya maka lebih baik kalau kau lekas menyingkir, kau hendak mengusirku lagi, ujar siang kuansiausian menghela nafas, masakah parahku lebih jelek dari nonatosu itu, masakah aku tidak boleh merawat dan melayanimu seperti dia merawat dan melayani kau pakaian Yapke yang sudah tercuci bersih dan dilempit rapi berada di atas meja di pinggir ranjang, Yapke segera mengambilnya, dia sudah tak berutah rebah lagi, kau hendak pergi? Kemana? Tanya siang kuansiausian. Yapke diam saja. Apakah kau hendak pergi cari tosu perempuan itu? Tanya siang kuansiausian, kau tak akan menemukan dia. Demikian juga tinghuntin, lebih baik kau tak usah menemuinya lagi, supaya tidak bersedih hati. Mungkin hanya satu orang saja yang bisa kau temui sekarang, yaitu hontin. Sekarang dia sedang rebah di dalam peti mati, bergerak pun tidak bisa, kebetulan Yapke sudah selesai mengenakan sepatunya, mendengarkan ucapan ini, segera ia berjingkrak berdiri, sorot metelaksana obor menyala di mukanya. Siang kuansiausian mandah tertawa-tawa, katanya, kau tahu, bukan aku yang membunuhnya, kenapa mendelik kepadaku? Kalau kau ingin menuntutkan balas kematiannya, silahkan kau cari dulu pembunuhnya, lalu dengan tawar dia menambahkan, tapi ku harap kau tidak usah mencarinya, yang penting bagi dirimu sendiri sekarang adalah rebahlah istirahat memulihkan kesehatanmu, Yapke tidak mendengar habis kata-kata orang. Dia sudah menerjang keluar pintu. Peti mati sudah ditutup namun belum dipaku. Peti yang terbuat dari kayu tipis. Jiwa mudanya pun pendek. Muka hantin membayangkan dia masih tidur dengan nyenyak, memang dia meninggal di saat dia tidur nyenyak. Waktu aku menemukan dia, keadaannya sudah payah dan tak tertolong lagi. Terpaksa ku belikan peti ini untuk mengurus jenazahnya, aku tidak tahu apakah dia punya sanak famil yang bisa menyelesaikan penguburan. Namun, demikian tutur Ciliang Kui, pemilik rumah penginapan yang ternyata cukup dermawan juga. Setipis-tipisnya peti mati, jauh lebih baik daripada dibungkus tikar. Banyak terima kasih, kata Yapke. Hatinya haru dan simpati, namun juga penuh penyesalan. Jikalau bukan lantaran dirinya, hantin tidak akan terluka. Jikalau bukan karena keteledorannya, luka-luka hantin sebenarnya bisa disemuhkan. Tapi sekarang hantin sudah meninggal, dirinya malah masih hidup. Bagaimana dia bisa mati? Tanyanya kemudian. Terpantek mati oleh sebilah pedang di atas ranjang, mana pedangnya masih kusimpan, pedang itu kemilau memancarkan refleks yang cemerlang di tingkah cahaya lampu. Itulah sebentuk pedang yang kuno dan panjang, terbuat dari besi baja yang digembleng oleh seorang ahli, tajamnya luar biasa. Di punggung pedang malah ada ukiran tulisan kuno pulano dadah sudah mengering, dibungkus dengan kain kuning. Dua orang pembantu kita dengan kerahkan setaker tenaganya baru berhasil mencabut pedang ini, Chiang Kui sedang mengobral jasa dan mohon penghargaan. Walau dia bukan orang kikir, namun manusia siapa yang tidak ingin memperoleh keuntungan, mendapat imbalan, sudah tentu kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Yap Kui seperti tidak mengerti atau tidak acuh akan perkataannya. Dalam hati sedang merenungkan suatu hal. Mungkinkah pedang ini ditimpukan dari luar jendela, begitu amblas ketubuh Hontin baru memanteknya di atas ranjang. Sungguh besar dan kuat tenaga timpukannya ini, berkata pula Chiang Kui, nona yang ikut To'aya datang kemari-kemarin malam pernah datang sekali, kelihatannya dia jatuh sakit, karena dia dibopong pulang oleh KW Etai Hiap yang mengalahkan Lam Kiong Wan itu, kemana mereka sekarang entahlah. Mereka hanya muncul sebentar saja, seorang pelayan segera menambahkan, malam itu kebetulan giliran ku lembur, baru saja aku masuk pekarangan, kulihat selarik sinar terang seperti kilat menyambar. Waktu aku memburu ke sana, kulihat teman To'aya ini sudah mati terpantek di atas ranjang. Tak lama kemudian KW Etai Hiap datang memopong nona itu. Waktu KW Etai Hiap berdual dengan Lam Kiong Wan, aku pun mencari kesempatan menonton, maka aku mengenalnya. Namun setelah aku memberi laporan kepada Chiang Kui dan memburu ke kamar itu, ternyata KW Etai Hiap sudah pergi dengan nona itu, rekaannya kem memang tidak salah. Pedang ini memang ditimpukan dari luar jendela, maka pelayan ini melihat selarik sinar pedang laksana kilat menyambar. Waktu si pembunuh hendak menjemput pedangnya, KW Eting pun keburu datang. Agaknya orang turun tangan setelah Cui Diok Pin membawa Lari Yap Ki dan sebelum KW Eting membawa Ting Hun Pin kembali. Waktu hanya sekejap saja, kemungkinan memang dia tidak sempat lagi menjemput pedangnya, atau mungkin karena timpukannya terlalu besar sehingga dalam waktu mendesak, dia tidak kuasa mencabutnya. Bukankah dua orang pelayan hotel ini harus mengerahkan setaker tenaga baru bisa mengeluarkan pedang itu? Kemana KW Eting membawa Ting Hun Pin? Kenapa tidak menunggunya di sini? Tidak mencari dirinya pula? Semua persoalan ini tak ingin Yap Ki memikirkan lagi. Hanya satu yang terpikir di dalam benaknya, jangan biarkan Hon Pin mati secara konyol. Penyesalan hatinya sudah berubah menjadi amarah dan dendam kesumat. Bolehkah pedang ini ku bawa tanya Yap Ki? Sudah tentu boleh, tanpa banyak bicara Yap Ki segera berlalu. Keruan Ciyang Kui tersipu-sipu, Toh Ayah, apakah kau tidak mau bawa pulang dan mengebumikan jenazah temanmu ini? Aku akan datang lagi, besok lusa aku pasti kembali. Bukannya Yap Ki tidak tahu maksud Ciyang Kui, cuma seseorang yang kantongnya kosong tanpa punya sepeseruang pun, terpaksa harus pura-pura bodoh. Kahaya mentari cerlang-cemerlang. Selama sepuluh hari belakangan ini, baru hari ini kelihatan adanya cahaya mentari yang begini benderang. Salju yang membeku sudah mencair, lumpur di sepanjang jalan. Tapi orang yang hilir mudik di jalan raya tak terhitung banyaknya. Semua ingin kelayapan atau melakukan kerja apapun mumpung cuaca begini baik. Merk ema dari Pet Hang Piao Kio kelihatan kemilau menguning dan angker sekali di tingkah sinar matahari. Seorang tua yang mengenakan baju hijau celana sutera tengah menyapu salju di depan rumah. Dengan langkah lebar Yap Ki langsung mendekati. Begitu kakinya melangkah lebar dan berderap kencang, luka-luka di dadanya lantas senut-senut kesakitan, namun langkahnya masih tetap cepat. Rasa sakit badan Yah sudah tidak dihiraukan sama sekali olehnya. Waktu dia memasuki pekarangan, kebetulan dua orang tengah melangkah keluar dari pendopo besar. Seorang berusia empat puluhan, pakaiannya perlente, sikap dan mukanya gagah keren. Tangannya memegang pelor besi, berkericikan berbunyi nyaring. Seorang lagi berusia lebih muda, namun memelihara kumis dan jenggot pendek yang terpelihara baik, mukanya putih halus, demikian pula jari-jarinya halus terpelihara baik. Yap Ki segera memapak maju. Di waktu hatinya senang dan perasaan longgar, biasanya dia cukup sopan santun dan ramah tamah. Akan tetapi sekarang hatinya sedang dirundung sedih dan dilandasi dendam kesumat dan amarah yang meluap. Tanpa bersoja atau memberi hormat, langsung dia bertanya, siapakah yang menjadi Cong Piao Tau di sini laki-laki setengah bayah yang memegangi pelor besi mengawasi dari kepala sampai ke kaki, katanya menarik muka, akulah yang jadi Cong Piao Tau di sini, terhadap orang yang tidak sopan sudah tentu dia pun tidak sungkang-sungkang lagi. Memang ti cuitin perhong, mulut besi menggetarkan delapan penjuru angin, Chai Kho Kang tidak gampang dibuat permainan. Memangnya kau ini siapa? Mencari siapa pula aku mencarimu, sahut lapki. Ada petunjuk apa ada dua hal, silahkan katakan dulu satu persatu, aku minta pinjam 500 cil perat. Dalam tiga hari pasti ku kembalikan, Chai Kho Kang tertawa, namun sorot matanya dingin tajam, katanya sambil menatap dada Yap Kei, kau terluka, ternyata luka-luka di dada Yap Kei pecah pula, darah merembes keluar membasai pakaiannya Chai Kho Kang menyeringai dingin, katanya kalem, kalau kau ingin terluka sekali lagi, lebih baik kau letas kembali dari arahmu datang tadi, Yap Kei balas menatapnya bulat-bulat, katanya tak kalah kalemnya, sudah lama ku dengar, dicuitin Pat Hong adalah laki-laki yang malang melintang dan sewenang-wenang, agaknya memang tidak salah ucapan orang lain itu, Chai Kho Kang hanya menyeringai lebar. Yap Kei berkata, aku hanya minta 500 cil, kau boleh tidak usah memberi. Kenapa ingin aku terluka sekali lagi? Kenapa aku harus menggelinding pergi Chai Kho Kang murka, bentaknya, aku justru ingin kau menggelinding pergi, mendadak dia turun tangan merenggut baju leher Yap Kei, pikirnya dia hendak cengkeram kuduk Yap Kei lantas melemparnya keluar. Jari tangannya kasar, besar dan kuat, otot hijau merongkol keluar, jelas dia ada meyakinkan Eng Jiao Kang atau ilmu sebangsa itu. Yap Kei tidak bergerak. Tapi cengkeraman orang tidak mengenai Yap Kei, namun dia mencengkeram tangan Yap Kei. Karena tau-tau Yap Kei angkat tangan menepak cengkeraman jari tangan orang. Jadi 10 jari saling cengkeram dan pegang. Chai Kho Kang tiba-tiba menghardik, putus dia yakin Eng Jiao Kang latihannya sudah mencapai tingkat ke-9, maka dia bermaksud menekuk dan mermas putus jari-jari Yap Kei. Sudah tentu jari-jari Yap Kei tidak terluka tidak putus sekonyong-konyong. Chai Kho Kang sendiri rasakan jari lawan mempunyai tenaga remas dan gerakan yang lebih kuat puluhan lipat dari kekuatannya. Asal orang mau kerahkan tenaga, kelima jarinya terang akan putus sendiri. Memang, pisau terbang hanya bisa disambitkan dengan kekuatan tenaga jari, tanpa dilandasi kekuatan jentikan jari yang maha kuat, mana mungkin timpukan pisau terbang tak pernah gagal dan mampu menembusi apapun jua. Berubah hebat muka Chai Kho Kang, dia tidak berani bersuit lagi. Bila kelakau hendak memoteks putus jari orang, lebih baik kau gunakan otakmu lebih dulu, demikian Yap Kei memberi peringatan. Mendadak dia lepaskan tangannya terus putar badan tinggal pergi. Laki-laki muda yang sejak tadi menggendong tangan dan menonton dari samping, kini tiba-tiba bersuara, harap tunggu sebentar. Yap Kei berhenti, tanyanya, kau punya 500 tel untuk kupinjam. Laki-laki muda itu tertawa, tanyanya tanpa menjawab pertanyaan orang, saudara siapa aku siap, sahut Yap Kei. Yap artinya daun Yap Kei manggut-manggut. Yap Kei seru laki-laki muda dengan menatapnya. Yap Kei manggut-manggut. Ya, Kei artinya senang terbuka, tersirap darah Chai Kho Kang, serunya terbeliak. Kenapa tidak cuan katakan sejak tadi aku ini bukan orang yang suka main-main ketenaran, yang jelas aku kemari mau pinjam uang, dalam tiga hari pasti ku kembalikan, 500 tel sudah cukup aku hanya ingin membeli dua buah peti mati saja, Chai Kho Kang tidak berani banyak tanya lagi. Kasirnya yang cerdik ternyata sudah mempersiapkan 500 tel luang dan berdiri di belakangnya. Silahkan terima katanya kemudian. Tanpa sungkan-sungkan Yap Kei menerimanya. Penguburan hontin bukan saja harus segera diselesaikan, demikian pula jenazah Ihmi Gao harus diakubur. Chai Kho Kang yang sekarang munduk-munduk hormat bertanya pula, cuan tadi ada dua persoalan aku masih ingin mencari tahu seseorang, siapa Ludi, pek iek yang kek Ludi, tiba-tiba terunjuk mimik yang aneh pada muka Chai Kho Kang. Habarnya dia sudah berada di tiang-an, kau tahu di mana dia berada? Tanya Yap Kei pemuda yang memelihara kumis jenggot itu tiba-tiba tertawa, katanya, inilah aku, ada di sini, sikap dan tindak tanduk pemuda ini amat sopan dan ramah tamah. Tampangnya ganteng, lemah lembut, pakaiannya adalah jubah putih mulus, sorot matanya berkilauan dingin menampilkan rasa congkak dan bangga akan diri sendiri. Jadi kau ini lu, ditanya Yap Kei dengan mengawasinya lekat-lekat. Pemuda itu mengiakan seraya menganggukan kepala. Yap Kei lantas membuka buntalan kain kuning, serta keluarkan pedang, lalu menjepitnya dengan kedua jarinya serta angsurkan gagang pedang ke depan orang. Kau kenal pedang ini Ludi tidak menerima, hanya dipandangnya sebentar, katanya, inilah Syong Hun Kiam dari Butong Pei, Apakah hanya murid Butong Pei saja yang bisa memakainya? Ludi mengiakan. Apakah kau pun murid Butong Pei? Apakah pedang ini milikmu? Ya, aku murid Butong Pei, tapi pedang ini bukan milikku, lalu di mana pedangmu belakangan ini aku tidak pernah pakai pedang lagi, menggunakan tangan Ludi menggendong tangannya, sahutnya dingin, benar. Ada tangan sementara orang juga boleh dianggap sebagai senjata tajam, tapi kalau kau ingin membunuh orang dari luar jendela, tetap harus pakai pedang, Ludi mengerut kening, agaknya tidak mengerti apa maksud perkataannya. Karena tanganmu kurang panjang, apa sih maksudmu? Apa maksudku? Kau sudah tahu sendiri, maksudmu, aku membunuh orang dengan pedang ini. Kau menyangkal siapa yang kubunuh setiap kali kau bunuh orang, selamanya tidak pernah tanya siapa dia, sekarang aku bertanya, dia si Han bernama Tin, oh, Han Tin Ludi berpaling kepada Chai Kuo Kang, tanyanya, kau tahu orang ini Chai Kuo Kang manggut-manggut, sahutnya, dia adalah kantong wasiat Witian Bing, orang menjulukinya Gordi, terunjuk rasa lega dan menyepelekan pada sorot metel Ludi, tanyanya pada Yap Kei, pernah apa sih Gordi ini dengankah seorang temanku kau menuntut balas bagi temanmu? tanya Ludi, kau kira akulah pembunuhnya memangnya? bukan kau anggaplah aku pembunuhnya, memangnya kenapa? jangan kata hanya terbunuh seorang, sepuluh seperti itu yang kubunuh, tidak menjadi soal, dan boleh anggap akulah pembunuhnya, Yap Kei tertawa ringan, katanya dingin, kau kirakah siapa seorang yang tidak gentar menghadapi perkara? setelah luka-luka musmiuh, kapan saja kau ingin menuntut balas, pasti kulayani, tidak usahlah, kenapa mengulur waktu sekarang juga kau ingin turun tangan cuaca hari ini cukup baik? tempat ini pun tidak jelek, Ludi mengawasinya lekat-lekat, katanya kemudian, tadi kau bilang beli dua peti mati, satu untuk Hantin, lalu yang lain untuk siapa? untuk Ihmi Gau, Jikmu Jiu Ihmi Gau Seruludi, dia sudah terbunuh olehmu setiap membunuh orang, pakan, kuru pakan, untuk membereskan jenazahnya, baik, jikalau kau mampus, anggap, lah aku yang membeli dua peti mati, Ut, demikian pula peti matimu, tidak perlulah, ujar Yap Kei, kalau aku mati, lebih baik kau lempar mayatku ke selokan, menjadi mangsa anjing keparat, tiba-tiba Ludi gelak-gelak, serunya, menengadah, bagus, bagus sekali, bagaimana kalau kau yang mampus, tanya Yap Kei, kalau aku mati, boleh kau teliti badanku, duduklah di depan Lion Hantin, dan sayaklah daging badanku, dan telanlah diiringi arak Yap Kei bergelak tawa, serunya, bagus, bagus sekali, laki-laki sejati menuntut balas bagi sakit hati teman, memang harus demikian, tiba-tiba dia putar badan membelakangi Ludi, karena gelak tawanya barusan sehingga luka-lukanya pecah dan darah pun merembes keluar, berdiri di bawah pancaran sinar surya, Ludi tetap menggendong kedua tangannya, agaknya dia teramat sayang dan memandang kedua tangan sendiri bagai pusaka lebih berharga dari jiwa sendiri, Maka menjadi pantangan bagi dia kalau tanpa perlu, tangannya takkan boleh dilihat orang, pelan-pelan Yap Kei menghampiri ke depan orang, kembali dia angsurkan pedang kepada orang, inilah pedang milikmu dengan tertawa dingin lu diterima pedang itu, mendadak dia ayun tangan, pedang itu melesat terbang, Tok menancap amblas seluruhnya ke batang pohon lima tombak di depan sana, betapa besar tenaga timpukannya ini, kiranya cukup untuk melubangi badan orang dan cukup memantek badan orang di atas ranjang, memicing macu Yap Kei, katanya dingin, bagus, memang pedang piranti membunuh orang, Ludi tetap menggendong tangan, katanya congkak, sudah ku katakan, aku tak pernah pakai pedang lagi, tadi sudah ku dengar, waktu membunuh orang, tentunya kau pun, tidak, menggunakan pedang tanya Ludi, selamanya tidak, Ludi menatap tangannya, tanyanya tiba-tiba, mana pisaumu, sudah tentu dia tahu akan pisau Yap Kei, boleh dikata tiada insan perselatan yang tidak kenal akan pisaunya, Yap Kei balas menatapnya bulat-bulat, lama sekali baru dia bersuara dingin, di sini, sekali tangannya berbalik dan diacungkan, tahu-tahu pisau sudah berada di antara selama, selajarinya, pisau yang kemilau menyelokan mata, pisau yang tipis tajam di tingkah matahari, menimbulkan sinar refleks yang cemerlang, kalau di tangan orang lain, pisau ini takkan dipandang senjata ampuh, tapi di tangannya Yap Kei, tiba-tiba mengerut kejang kelopak Mat Celudi, demikian pula cahai kokang yang jauhnya lima tombak di belakang sana, merasakan nafasnya sesak dan seperti mau berhenti. Akhirnya tercetus pujian dari mulut Ludi, bagus. Memang pisau yang membunuh orang, Yap Kei tertawa, tiba-tiba dia ayunkan pisaunya, sekali berkelebat, tiba-tiba pisau sudah lenyap. Pisau itu seolah-olah menghilang di telan angin tanpa bekas. Umpama orang yang punya pandangan mata paling tajam dan jeli sekalipun hanya melihat sinar pisau berkelebat sekali di tempat kejauhan, tahu-tahu sudah tak berada lagi di tangannya. Jelas kekuatan dan kecepatan dari gerak pisau ini, takkan ada orang yang bisa melukiskan dengan kata-kata. Mau tak mau berdegup dan tersirap darah Ludi, teriaknya bertanya, apa sih maksudmu Yap Kei tertawa-tawar, kau tidak menggunakan pedang, kenapa aku harus pakai pisau Ludi mengawasinya dengan tajam, sorot matanya menampilkan mime aneh, lama sekali tiba-tiba dia ulurkan kedua tangannya. Lihatlah tanganku ini, dalam pandangan orang lain, tangan itu tiada ubahnya seperti tangan orang biasa, tiada sesuatu tanda dari keistimewaan atau keluar biasaannya. Jari-jarinya lengcir panjang terpelihara baik, selalu terpelihara bersih. Memang cocok bagi pemuda yang punya pendidikan tinggi dan suka kebersihan. Tapi Yap Kei justru sudah mendapatkan keanehan, kalau tidak mau dibilang sebagai keajaiban. Sesuatu-sesuatu tangan ini kelihatannya tidak berotot dan berurat nadi, kulitnya yang mengkilat licin dan halus memancarkan kemilau tak ubahnya seperti barang keras sebangsa logam. Jari-jari tangan ini seperti bukan terbuat dari darah daging manusia. Umumnya, kelihatannya mirip logam yang aneh, bukan emas, tetapi lebih mahal dari emas, bukan baja tapi lebih keras dari baja. Berkata Ludi dengan menatapi kedua tangannya, kau sudah melihat jelas, ini bukan tangan, inilah senjata tiranti membunuh orang, Yap Kei tak bisa menyangkalnya. Kau kenal paman ku tanya Ludi. Yang dimaksud adalah O. N. Ho Ginkan Lu Hang Sian. Sudah tentu Yap Kei tahu akan kebesaran nama orang. Inilah ilmu yang dulu beliau yakinkan. Nasibku jauh lebih beruntung karena sejak berumur tujuh tahun aku meyakinkan ilmu ini, setelah namanya kenamaan, baru Lu Hang Sian latihan, maka hasilnya hanya tiga jari tangannya saja yang berhasil dilatihnya sempurna. Ludi berkata, dia yakinkan ilmu macam ini karena selamanya dia tidak sedih diungkuli orang lain, perlu diketahui, di dalam buku daftar senjata ciptaan Pek Siaw Seng, O. N. Ho Ginkan terdaftar nomor 5 di Abah Tian Ki Sinpang, Liyong Hang Sian Hoan, Siaw Li Hwe itu dan Siong Yang Tikiam. Ludi berkata, setelah Pek Siaw Seng membuat daftar senjata itu, pamanku berlatih tekun selama 10 tahun, baru muncul pula di Kang O. Dengan tangan hasil gembelengannya itu, dia ingin menjajal siapa sebenarnya yang patut dicantumkan di urutan paling atas, sampai di sini dia berhenti dan tidak melanjutkan keterangannya, karena Lu Hang Sian belakangan kalah. Kalah di tangan seorang perempuan. Perempuan secantik bidadari, namun hidupnya seolah-olah sudah dikodratkan untuk menjebloskan laki-laki ke dalam neraka. Itulah Lim Sian Ji. Pamanku pernah bilang, kata Lu Di lebih lanjut, ini bukan terhitung tangan manusia lagi, namun adalah gaman tajam piranti membunuh orang. Kini patut diagulkan dan berani dicantumkan di deretan teratas dalam buku daftar alat senjata, Yapke diam dan mendengarkan tanpa memberi komentar, dia tahu apa yang dikatakan Lu Di memang kenyataan. Selamanya dia tidak pernah menukas pembicaraan orang. Lu diangkat kepala menatapnya pula, Katanya, bagaimana kau bisa menghadapi senjata tajam yang khusus untuk menamatkan jiwa orang dengan bertangan kosong saja. Aku ingin mencobanya, sahut Yapke. Lu di tidak banyak tanya, Yapke pun tidak bicara pula. Kini apapun yang dibicarakan rasanya sudah berlebihan. Cahaya matahari semakin terik, namun Chai Koke justru merasa bergidik kedinginan di cekam oleh suasana tegang yang dihadapinya. Bahwa pakaian yang dipakainya sebetulnya sudah mulai hangat karena cahaya matahari yang mulai panas. Tapi tiba-tiba terasa hawa dingin mulai timbul dalam lubuk hatinya. Kalau pisau sudah lenyap di balik mega, pedang pun sudah menancap di dahan pohon, maka dingin ini bukan lantaran hawa pedang atau pisau, namun rasa dingin ini jauh lebih tajam dari ujung pisau atau tajamnya pedang. Sebetulnya Chai Koke yang sudah tidak ingin tinggal di dalam pekarangan ini, tapi betapapun ia berat dan tak tega meninggalkan pekarangan ini. Siapapun bisa membayangkan duel ini pasti merupakan pertempuran seru dan sengit yang menggetarkan yali dan hati setiap orang yang menontonnya, akan selalu berkumandang dan abadi di dalam lembaran sejarah dunia persilatan. Memangnya siapa yang mau menyianyikan kesempatan baik ini? Hanya satu harapan Chai Koke yang, supaya mereka lekas mulai dan lekas berakhir, tapi Yap Kek tidak turun tangan, demikian pulal lodi berdiri diam tak bergeming. Sebagai penonton Chai Koke yang tidak kuat mengendalikan diri karena adanya tekanan yang menakutkan ini, namun mereka-mereka yang bersangkutan justru kelihatannya acuh tak acuh. Apakah lantaran tekanan ini adalah mereka sendiri yang mengeluarkan, maka mereka sendiri tidak merasakannya sama sekali? Jelas terlihat oleh Chai Koke, sikap dan mimik Yap Kek masih sedemikian tenang, dingin dan tabah. Sorot matanya yang mengandung dendam membara kini sudah merada dan tidak kelihatan lagi. Tentunya dia sudah tahu di dalam keadaan dan situasi seperti ini, kemarahan dan emosi hanya merupakan pukulan batin yang akan mengakibatkan kekalahan. Sikap Congkak Ludip pun sudah tak kelihatan pula. Di saat-saat duel yang menentukan mati hidup ini sekali-kali pantang sedikit lina, Congkak juga merupakan titik kelemahan yang bisa mengakibatkan kematian. Tidak sedikit Chai Koke yang pernah melihat dua-dua tokoh silat kosen, namun kesalahan seperti Congkak, marah, sedih, takut dan lain, semua merupakan titik tolak yang paling sulit untuk dihindari oleh setiap insan persilatan. Tapi sekarang, tiba-tiba terasakan olehnya, kedua pemuda yang berhadapan ini sedikit pun tidak menunjukkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilihatnya pada orang lain. Perasaan hati dan sikap mereka, gayanya berdiri, jelas merupakan kesempurnaan di dalam membina diri demi mencapai kemenangan yang mutlak. Memangnya siapa yang bakal menang dalam duel ini? Sulit Chai Koke yang memberikan penilaian. Yang jelas baginya bahwa tidak sedikit insan persilatan sana beranggapan bahwa Ayap Ke merupakan musuh paling menakutkan dalam bulim zaman ini. Pernah dia dengar orang bilang, bila sekarang ada orang menciptakan buku daftar senjata, pasti pisau Ayap Ke akan dicantumkan paling atas. Tapi sekarang dia tidak membawa pisau, namun demikian sikap dan perbawanya sudah menunjukkan tekanan yang mendesak. Apakah Ayap Ke bisa menang? Ketik Chai Koke yang juga tahu, sepasang tangan Ludi merupakan tangan yang paling menakutkan di bilangan dunia persilatan, kedua tangan itu sudah mendekati Kim Kong Put Ho Ai, sudah tiada seorang atau senjata apapun yang mampu merusak atau menghancurkan tangan ini. Ludi bisa menang. Sudahkah Chai Koke yang memberikan putusannya? Kelihatan Ayap Ke amat tenang tabah dan punya keyakinan, kecuali pisau, dia pasti mempunyai ilmu silat yang menakutkan. Ilmu yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun, kalau sekarang ada seorang lain mengajak Chai Koke yang bertaruh, mungkin dia berani bertaruh bagi kemenangan Ayap Ke. Dia beranggapan kesempatan Ayap Ke mencapai kemenangan dua bagian lebih unggul dari Ludi. Tapi dia salah, karena dia tidak bisa merabat perasaan anubar Ayap Ke saat ini, dia pun tidak tahu bahwa sesuatu yang terlihat oleh Ayap Ke sudah cukup bikin dia tertawa getir, perutnya muar dan mengeluarkan air getir. Sejak Ludi melemparkan pedangnya tadi, Ayap Ke sudah merasa simpati kepada pemuda yang congkak ini, tapi dia pernah mendengar dua patah kata perbedaan antara musuh dan sahabat, tak ubahnya seperti perbedaan antara hidup dan mati. Jikalau ada orang ingin kau mati, maka kau pun harus menginginkan kematiannya, dalam hal ini kau tidak akan diberi kesempatan untuk memilih, itulah hujangan yang pernah diberikan AHWI kepadanya. AHWI, tumbuh dewasa di dalam kehidupan liar yang menelan kelemahan dan jayalah yang kuat. Itulah hukum rimba yang berkuasa atas insannya, merupakan perundang-undang akan mati hidup di dalam kehidupan liar itu pula. Maka di saat menghadapi detik-detik menentukan dalam dua lantara mati dan hidup ini, sekali-kali pantang timbul rasa simpati dan bersahabat dengan musuh, terlebih pula tidak boleh merasa sayang dan suka padanya. Yap Kek cukup mengerti akan pengertian ini, maka dia tahu unsur untuk mencapai kemenangan dalam duel ini bukan melulu mengutamakan kecepatan dan telengas, tapi adalah tabah dan telak, karena mungkin saja ludi lebih cepat, lebih telengas dari dirinya. Karena dadanya sekarang sedang terbakar dan sakit seperti disulut api, bukan saja karena luka-lukanya pecah dan kambuh, luka-lukanya itu pun sudah mulai bernanah dan membusuk. Yang terang obat yang diberikan Biao Jiao Long Tiong bukan obat dewa yang dapat menimbulkan keajaiban di dalam waktu dekat. Berita dan sakit ada kalanya memang menimbulkan kesadaran dan kejernihan pikiran. Sayang sekali kondisi dan tenaga badan sudah tidak mungkin bekerja dan berpadu dengan semangatnya. Maka sekali turun tangan dia harus yakin dapat merenggut jiwa lawan, sedikitnya bila dirinya sudah mendapat tujuh keyakinan, baru boleh turun tangan. Oleh karena itu dia perlu dan harus menunggu kesempatan yang paling baik. Bila lawan menunjukkan perubahan kelemahannya, dan setelah lawan menjadi lemah dan patah semangat, dia menunggu kesempatan yang diberikan kepadanya. Tapi dia menjadi kecewa dan putus asa, selama ini dia belum juga mendapat peluang yang diharapkan dari Ludi. Kelihatannya Ludi hanya berdiri adem ayam dan sembelarangan saja, seluruh badannya dari atas sampai bawah kelihatan terdapat banyak peluang yang kosong. Perduli dari arah manapun Yapkei turun tangan, kelihatannya akan mencapai harapan dengan mudah. Akan tetapi terbayang pula olehnya kata-kata yang pernah dikatakan si Oli Tam Hoa kepadanya dulu. Dulu, duel yang terjadi antara AHWI dengan Luhang Sian hanya Lisin Hoan saja yang hadir dan menyaksikan. Luhang Sian pada waktu itu tak ubahnya dengan Ludi yang sekarang dihadapinya. Waktu itu pedang AHWI kelihatan sembelarang waktu bisa menusuk kemana saja sesuai keinginan hatinya mengarah ke badan orang, tapi kalau peluang yang kosong itu terlalu banyak, malah bukan menjadi peluang lagi. Seluruh badannya seolah-olah sudah berubah menjadi sesuatu yang kosong melompong. Kekosongan ini justru merupakan taraf tertinggi dari latihan ilmu silat yang sudah mencapai tingkatan yang tiada taranya. Pisau terbangku sedikitnya mempunyai banyak kesempatan dan aku punya sembilan keyakinan. Tapi kalau waktu itu aku menjadi AHWI, pisau terbangku belum tentu beraniku sambitkan kepada Luhang Sian lebih dahulu, setiap patah kata yang pernah diucapkan Lisin Hoan tidak pernah dilupakan oleh Yap Ke. Kini apakah Ludi juga sudah mencapai kekosongan itu? Tiba-tiba Yap Ke menyadari bahwa dirinya terlalu rendah menilai pemuda yang satu ini. Orang ini baru benar-benar merupakan lawan tertangguh yang belum pernah diajumpai selama hidup walau dia tidak sampai melanggar kesalahan yang mematikan, tapi dia justru telah kehilangan unsur terpenting untuk mencapai kemenangan, yaitu dia kehilangan keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk mencapai kemenangan. Ludi terus menatapnya dingin, sorot metu semakin cemerlang, semakin dingin dan sadis, mendadak tercetus dua patah kata dari mulutnya, kau kalah Yap Ke belum turun tangan, tapi Ludi sudah mengatakan dia kalah. Kata-katanya memang tidak berlebihan, laksana ujung pedang yang menghunjam luka-luka akan kepercayaan Yap Ke pada dirinya. Ternyata Yap Ke tidak menyangkal, karena secara tiba-tiba dia melihat Ludi akhirnya memberi kesempatan kepadanya. Seseorang bila buka mulut berbicara, semangat dan ketegangan kulit dagingnya pasti akan mengendor. Muka Yap Ke menampilkan rasa sedih, karena dia tahu semakin sedih sikap yang dia tampilkan, muka Ludi semakin tidak akan memberi peluang kepadanya. Di dalam duel antara mati hidup ini, kalau bisa dan dapat care untuk menyiksa musuhnya, siapapun takkan menyianyikan kesempatan ini. Ludi berkata lebih lanjut, tenagamu sudah takkan kuat bertahan lebih lama, cepat atau lambat pasti akan berantakan, maka tak usah kau turun tangan, aku tahu kau sudah kalah. Tepat pada perkataannya terakhir, tiba-tiba Yap Ke turun tangan. Hanya kesempatan baik inilah yang dia peroleh. Di saat semangat dan pertahanannya mengendor, meski orang tiada titik kelemahan, tapi Yap Ke sudah punya kesempatan untuk menggempurnya. Yap Ke memang tidak menggunakan pisau, tapi kecepatan turun tangannya takkan lebih lambat dari samberan pisaunya. Jari-jari tangan kiri mencakar seperti kuku harimau, seperti cakar garuda, sementara jari-jari tangan kanan terjulur lempang, tiada orang yang bisa membedakan, dia pakai kepalan, telapak tangan atau enjaulat. Atau menggunakan ticilat. Perubahan dari jurus serangan tangannya ini rumit dan bervariasi, tiada orang yang bisa menentukan kearah mana sasaran serangan kedua tangannya ini. Dia harus memancing gerakan Ludi untuk menggugurkan pertahanan dan ketenangan orang. Sedikit bergerak saja kekosongan itu akan seketika berubah berisi. Itu pertanda orang sudah menunjukkan lubang kelemahan. Ternyata Ludi memang bergerak, lubang kelemahannya berada di atas kepala. Kontan Yap Ke gerakan kedua tangannya menggempur ke atas kepalanya. Inilah serangan mematikan, serangan yang menamatkan jiwa orang. Tapi belum lagi serangannya mencapai sasaran, tiba-tiba hatinya merasa mendeluh dan mencelos, karena disadarinya bahwa serangannya ini membuat lubang kelemahan di depan dada sendiri terpampang kelemahan di hadapan orang. Memang, dada merupakan titik kelemahan yang paling vital di seluruh badan, apalagi dadanya sedang terluka siapapun bila tahu titik kelemahan sendiri, kemungkinan digempur musuh, hatinya pasti akan lembek, kuatir dan tangan pun akan menjadi lemas. Kekuatan gempuran Yap Ke tidak sedasyat biasanya. Demikian pula kecepatannya tidak lebih pesat dari biasanya. Mendadak dia menyadari pula bahwa Ludi memang sengaja memancing dengan menunjukkan lubang kelemahan di atas kepala ini. Sengaja orang memberi kesempatan dirinya turun tangan, lalu sengaja pula menunjukkan lubang kelemahan ini, maksudnya untuk mengincar lubang kelemahan dirinya. Inilah suatu jebakan atau perangkap yang benar-benar mematikan. Kini bagai seorang picak yang kecemplung ke dalam lubang jebakan, untuk menolong dan memperbaiki kesalahannya sudah tak sempat lagi. Tangan Ludi yang menakutkan itu tahu-tahu sudah tiba di depan dadanya. Bukan tangan, namun senjata yang mematikan. Seketika berubah air muka Chai Kokeng. Baru sekarang dia menyadari bahwa penilaiannya barusan salah sama sekali. Dia lihat itulah serangan telak dan mematikan, yang tak mungkin bisa dielakan. Tak nyana pada detik-detik yang amat kritis itu, badannya Kekuatan melambung ke atas seperti daun yang tiba-tiba terhembus angin melayang ke udara. Takkan ada orang di dalam detik-detik yang kritis seperti itu bisa melompat ke atas di dalam keadaan dan dengan gaya seperti itu, boleh dikata hal ini sudah tidak mungkin dan dibayangkan. Tapi Ginkang Yap Kek memang sudah mencapai taraf yang tidak mungkin ini. Tak tertahan Chai Kokeng menjerit memuji keras, Ginkang bagus tidak ketinggalan Ludi pun ikut berseru memuji, Ginkang hebat kata-kata pujian ini serempak terucapkan, namun belum lagi suara mereka lenyap, tiba-tiba Yap Kek melorot jatuh mentah-mentah dari atas. Ternyata tangan Ludi sudah memukul ke tulang selangkangan. Waktu menggunakan gerakan Ginkang untuk menolong diri, Yap Kek pun sudah menyadari bahwa dirinya berhasil lolos dari pukulan maut Ludi yang pertama, sayang sekali jurus kedua tak mampu lagi ia kelit. Di waktu badannya melambung ke atas, kekosongan pada bagian badan bawahnya sudah digempur pecah oleh lawan. Hanya itulah satu-satunya care yang bisa dialakukan, yang jelas dadanya terang takkan kuat menerima gempuran dasyat tangan Ludi. Akan tetapi pukulan yang mengenai tulang selangkangannya ini pun amat besar deritanya. Terasa tangan Ludi seperti godam yang menghancurkan tulangnya, malah kuping sendiri pun mendengar suara tulangnya yang pecah terpukul. Kembali tak terpikir oleh Yap Kek bahwa tanah yang becek ini pun ternyata sekeras baja, karena waktu dirinya melorot jatuh, justru bagian yang terpukul Luka terlebih dahulu menyentuh bumi. Hampir kelengar dia dibuatnya. Tapi cepat sekali dia sudah tersentak sadar, karena didapatinya tangan Ludi sudah berada di depan dadanya. Kali ini dirinya terang takkan kuasa meluputkan diri dari pukulan tangan orang, tak mungkin melawan dengan tangkisan segala. Kalau tangannya tetap tangan biasa, sebaliknya tangan Ludi adalah alat piranti membunuh orang. Bagaimanakah rasanya orang mati? Belum sempat Yap Kek memikirkan hal ini, tiba-tiba didengarnya Chai Ko Keng menjerit, jangan membunuhnya kedua tangan Ludi terhenti di tengah jalan, katanya dingin, kau tidak ingin aku membunuhnya Chai Ko Keng menghela nafas, ujarnya, kenapa kau harus membunuhnya siapa bilang aku hendak membunuh dia, tapi kau, Ludi menyeringai dingin, kalau aku benar hendak membunuhnya, hanya kata-katamu kuasa mengendalikan aku Chai Ko Keng menyengir kecut. Dia tahu dirinya takkan mampu merintangi orang turun tangan, mungkin tiada orang dalam dunia ini yang mampu mencegahnya. Ludi berkata, kalau aku benar ingin membunuhnya, sudah sepuluh kali dia mampus, memang bukan kata-kata sombong. Mengawasi pemuda Chong Ka ini, rasa sakit membuat kulit mukanya mengerut kejang, tapi sepasang matanya malah tenang dan berubah aneh pula. Malah seperti mengandung senyum simpati. Kenapa dia malah tertawa? Dirobohkan dan terluka cukup parah, memangnya sesuatu yang menarik dan membuat hatinya senang Ludi berpaling membuka, katanya dengan menatap, tahukah kau kenapa aku tidak membunuhmu ya Keng geleng-geleng? Karena kau memang sudah terluka, kalau tidak dengan ginkangmu yang tinggi, umpama tak bisa mengalahkan aku, aku pun takkan bisa mencanda kau. Yap Keng tertawa, ujarnya, bahwasannya kau tidak perlu mencandaku, karena meskipun aku kalah, aku tidak akan melarikan diri. Ludi menatapnya lagi, lama sekali baru pelan-pelan dia manggut, katanya, aku mempercayaimu, tiba-tiba terunjuk sorot dan mimik yang sama pada Yap Keng, katanya pula, aku yakin kau bukan manusia macam itu, maka aku lebih baik takkan membunuhmu, karena akan kutunggu setelah luka-lukamu sembuh untuk menentukan duel ini sekali lagi, kau, Ludi menukas, karena aku percaya kau takkan melarikan diri, maka aku yakin kau pasti akan kembali, bila saat, saat yang menentukan itu tiba, kalau aku kembali kau kalahkan, kau hendak membunuhku Ludi manggut-manggut, katanya, pada saat itu, jikalau kau mengalahkan aku, aku pun rela kau bunuh, kejadian dalam dunia ini laksana mencatur belaka, serba-serbi, dan tidak menentu dari mana kau tahu, bila kita bisa menunggu dan mendapatkan kesempatan yang kau harapkan itu, aku tahu dan yakin, tiba-tiba terdengar seseorang menghela nafas di luar tembok, katanya, tapi ada sebuah hal tidak kau ketahui, Ludi tidak bertanya, dia pun tidak mengejar keluar, dia sedang pasang kuping, orang di luar tembok itu berkata, kalau hari ini kau benar-benar ingin membunuhnya, sekarang kau sendiri pun pasti sudah menggelep tak tak bernyawa, ketahulilah bukan hanya sebatang pisau yang dia bawa, kelopak Mat Celudi memicing dan menyusut, pada detik-detik itu pula tiba-tiba badannya melambung tinggi menerjang ke arah tembok, Chai Kuo Kang tidak ikut mengejar, dia malah menghampiri dan memayang Yap Kei, katanya menghela nafas, sungguh tak pernah terpikir olahku, kau bakal dikalahkan, Yap Kei malah tersenyum, katanya, aku pun tidak menduga kau malah menolongku, Chai Kuo Kang tertawa getir, katanya, bukan, aku menolongmu, aku pun tak bisa menolongmu, Cukuplah asal kau mempunyai maksud luhur ini, Chai Kuo Kang tertawa dipaksakan, mendadak dia berdiri tegak serta berpesan dengan suara keras, lekas siapkan kereta, bagasi kereta lebar dan luas, nyaman lagi, kereta ini memang biasanya muat pemilik barang yang hendak menempuh perjalanan jauh, kepercayaan Pet Hang Pio Kuo kepada para langganannya memang baik sekali, servis yang diberikan kepada tamu-tamunya teliti dan luar biasa, tak terpikir oleh Yap Kei bahwa Chai Kuo Kang ternyata seseorang yang bekerja rapi dan teliti, di dalam kereta dialasi dulu dengan kemung tebal dari kain bludru, lalu di abupong Yap Kei naik ke atas kereta, luka-lukanya tidak ringan, harus cepat mencari tabib untuk diobati, perhatian dan ketelitian kerja orang benar-benar membuat Yap Kei haru dan berterima kasih. Kata Yap Kei menghela nafas, sebetulnya tak perlu kau bersikap demikian kepadaku, tadi sikapku terlalu kasar kepadamu, siapapun di dalam keadaan seperti dirimu tadi, sikapnya pasti kasar dan berangasan, agaknya bukan saja aku salah menilai. Lu, di, pandanganku pun keliru terhadapmu, memang dia tokoh kosen yang belum pernah kulihat seumur hidupku, namun belum tentu dia lebih hunggul dari kau, kenyataannya aku sudah dikalahkan, tapi kalau dia benar-benar ingin membunuh kau, sekarang dia pun sudah mampus di tanganmu, kau pun percaya akan hal itu Chai Kokeng Manggut-Manggut Lap Kei menatapnya, tiba-tiba bertanya, tahukah kau siapa yang bicara di luar tembok Chai Kokeng-Geleng-Geleng, katanya, malah aku hendak tanya kepadamu, kau pasti tahu siapa dia, kenapa kau berkesimpulan demikian, kupikir dia pasti teman dekatmu, jawab Chai Kokeng, karena dia sudah keluarkan isi hatimu yang tidak ingin kau katakan, malah dia pun khawatir lu di menurunkan tangan jahat kepadamu. Maka sengaja dia memancingnya pergi, pikiranmu amat cermat, namun dogaanmu salah, dia bukan temanmu tanya Chai Kokeng. Semula memang kukira dia temanku. Kini aku mengharap selamanya tidak pernah aku melihatnya, demikian pula selanjutnya lebih baik tidak melihat, kau tahu siapa dia nyapke tidak menjawab pertanyaan ini, dia malah balas bertanya, siapakah tabib yang hendak kau minta mengobati luka luka, luka kutabib ini juga seorang aneh. Namun, kepandayan pengobatannya amat lihai. Pelan-pelan nyapke manggut-manggut. Chai Kokeng masih ingin mengobrol, namun dilihatnya nyapke sudah memejamkan mata. Kelihatannya dia amat letih, memang dia manusia biasa, bukan manusia besi. Setelah luka-luka dan belum sembuh, kini dia harus terluka pula, sudah tentu kondisi badannya makin lemah, maka ditariknya kemul oleh Kai Kokeng untuk menutupi badan nyapke. Terunjuk mimik aneh pada muka Chai Kokeng, dari mimiknya ini seolah-olah dia teramat gemas dan penasaran. Ingin rasanya dia sekap kepala nyapke dengan kemul tebal ini sampai orang mati tak bisa bergerak. Tapi dia kemudian hanya menutupkan kemul saja ke badan nyapke. Agaknya nyapke sudah terhidur. Umpama dia tahu orang hendak menyekap dirinya dengan kemul sampai mati pun, dia takkan kuat melawannya. Tengah hari, kereta itu masih terus melaju, agaknya menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dengan menggerogoti paha ayam, Chai Kokeng mengawasi muka yapke yang pulas dalam impiannya. Agaknya dia memang sudah mempersiapkan diri menempuh perjalanan jauh, sampai ransum pun sudah dia siapkan. Sebagai orang yang cermat, dia hanya seorang diri makan siang. Yang ada pun hanya paha ayam, sekerat daging sapi, sepotong roti dan sebotol arak. Agaknya dia pun sudah tahu bahwa yapke akan tertidur pulas di perjalanan, karena sebelum naik kereta tadi, dia sudah cekok yapke semangkok kuah kolesom yang katanya untuk memulihkan semangatnya, bersambung ke jilid sepuluh.